hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ita story kita story kali ini akan masak tumis daging sapi bahannya ada bawang putih tomat cabe dan juga jahe ya pertama-tama siapkan dulu daging sapinya kalau misalnya dari freezer kita dinginkan dulu ya terus kita lap sama tisu ya tisu dapur yang kasar kita iris-iris jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal ya seperti ini lalu juga setelah dicuci bahan-bahannya kita potong-potong nanti setelah dipotong-potong baru diulek ya atau ditumbuk kasar aja karena nanti juga akan lembut dengan sendirinya ya Hai 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 Nah ini masukkan dagingnya ya dan campurkan dengan bahan-bahan yang sudah ditumbuh kasar tadi ya Nah seperti ini Tambahkan kecap manis, kaldu bubuk, gula pasir, garam dan jangan lupa minyak sayurnya juga bawang merah goreng ya Kaldu bubuknya ini menggunakan kaldu bubuk rasa sapi boleh, rasa jamur juga boleh Lalu campurkan aduk rata Tutup dengan plastik ya Lalu disimpan di dalam kulkas Ini aku iris-irisnya pagi jam 9 Lalu dimasukkan kulkas sampai jam 5 sore Nah ini maksudnya untuk Supaya bumbunya meresap dan juga empuk ya Seperti ini Di aduk sebentar lalu goreng di wajan Dan wajannya ini Jangan pakai wajan yang anti lengket ya Jadi pakai wajan yang kasar aja yang biasa ya Justru yang lengket seperti biasa ya Dan ini karena sudah dikasih minyak tidak akan lengket ya Karena sudah ada minyaknya Terus maksudnya wajan kasar ini adalah agar permukaan daging ya Sepat lunak seperti itu ya Dan tumis sampai keluar minyaknya Jadi ini ya rahasianya Orang Taiwan terutama majikanku Kalau masak daging sapi itu Kalau mau masak sore Jadi paginya Itu sudah dipotong Sudah dikasih bumbu Disimpan di kulkas ya Sudah dikasih minyak Semuanya yang ada tadi ya Di depan seperti itu Nanti sore dimasak Dan ini masaknya juga tidak terlalu lama ya Tidak sampai 10 menitan ya Sampai tidak dimasukkan air Karena ini airnya keluar sendiri dari tomat ya Sampai setelah ditutup Penutup wajannya dibuka Supaya meresap airnya Seperti ini keluar minyak Kalau perlu ditambahkan kecap Dikecapkan Ditambah kecap lagi ya Seperti ini Tidak terlalu lama Tapi ini rasanya empuk Dan enak banget Selamat mencoba ya Ini resep dari majikan aku Dan ini terlalu pedas Karena ini makanannya emang buat aku ya Bukan buat majikan Taiwan ya Karena mereka tidak suka pedas Cuma cara Cara dan resepnya dari mereka ya Jadi disimpan dulu di kulkas Sudah dikasih minyak Tidak cukup lama ya Sebentar Tapi empuk banget Selamat mencoba ya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga share Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax